Aduh Aduh cuy Aduh cuy Satu lagi Aduh cuy Oke Sip Oke cuy Jadi gue disini baru beli mobil ya cuy Kita buka kali berhasil ya Oke Setup Oke what's up guys Pilih lagi sama gue si C Pro Car Vlog Alright alright Oke hari itu tanggal 28 Mei ya cuy 28 Mei jam berapa nih ya Sekitar jam 2-an 2 pagi Subuh-subuh cuy kita syuting cuy Yah Ini masih dalam episode kabut Ini kabut yang ke-8 ya mungkin ya Gue juga hampir lupa nih ya Keseringin kabut ya hampir lupa ya cuy Ini udah kabut yang ke-8 ya Tapi kali ini kita ngebahas mobil juga Tentang mobil juga Cuma mobilnya berbeda nih agak kecil gitu mobilnya cuy Tapi kita masih dalam kamar Dan gue lesen sekarang ga punya kursi Ya karena kita pengen ngebahas Barang-barang yang ada di sekitaran gue ini Kita bakal unboxing bro Asik banget nih beda nih kontennya nih ya Jadi disini gue tuh ngeborong mobil off-road sih Total ada 5 yang gue borong 5 mobil Tapi yang satu udah gue unboxing duluan Yang satunya lagi belum nyampe Nah yang tiga ini belum gue buka Dan kita buka barang-barang disini Oke Jadi seperti yang kalian bisa lihat Di kiri dan kanan gue ini ada box ya Ini mungkin di kanan kalian ga keliatan Ini ada box Ini adalah RC car Mobil remote control Dia yang ascensor ya Yang off-road gitu cuy Yang off-road ya Yang Satu banding sepuluh Jadi kali ini kita ngebahas mobil yang kecil Biasanya kita ngebahas mobil yang gede terus Sekarang kita ngebahas mobil yang kecil gitu Oke sebelum kita buka Gue kasih tau dulu Disini gue ada dua nih ya Dua box Ini tuh mobilnya Dari RGT ya RGT Wah kerennya RGT Bentar gue lupa Kita butuh laptop buat ngeliat spek-speknya Oke Ini gue ingetin dulu Di awal-awal bahwa ini video tidak ada di sponsori oleh siapapun Dan Gue beli ini karena iseng aja Dan gue kan sekarang lagi numpang di rumah saudara gue Kebetulan di rumah saudara gue ini Banyak anak-anak gitu Jadi mereka juga pada mau Gue beli satu Terus yang buat anak-anak Bapaknya yang beli gitu ya cuy Dan Gue yang pesenin Jadi gue beli salah satu e-commerce Dan Gue kurang paham ya sebenernya Dalam masalah RC-RC seperti ini Gue kurang paham Dan gue sempet bertanya-tanya juga Sama Om JJ ya Gue bertanya-tanya soal RC off-road gitu Dan Mas JJ disitu mensarankan aksial ya Aksial Aksial XCS berapa gitu Gue juga lupa Oh Aksial SCX 10 Dan Itu gue pesen satu Tapi barangnya belum nyampe cuy Barangnya belum nyampe Dan gue tungguin tuh udah lama banget ya Gak datang-datang Jadi Itu gue beli second yang aksialnya Tapi yang ini gue beli baru Karena harga yang ini jauh lebih murah Daripada Harga yang aksial itu Ya jelas lah ya Jauh ya Jauh lebih murah ya Jadi XS tuh Harganya kalo yang RTR RTR tuh jadi ready to run Jadi kan biasa kalo kalian beri RC tuh Kalian dapet kayak Sasisnya doang Kitnya doang Jadi kalian harus beli servonya lagi Servo tuh kayak buat belokinnya ya Alat pengkeraknya Kayak more steering lah di mobil ya cuy Terus kalian harus beli dinamonya lagi Beli remote-nya lagi Dan itu harganya mahal ya cuy Bukan mahal sih Agak ribet gitu ya Sebenernya harganya RTR sama kita ngerakit tuh mirip-mirip aja Cuman agak ribet aja Jadi harus nyarinya satu-satu lagi gitu Dan gue nanya sama Mas JJ Jadi katanya Axial yang RTR tuh bagus Beli yang RTR buat pemula bagus Tapi karena ini gue gak buat kompetisi atau buat apa-apa Cuman buat diseng-iseng aja Jadi Axial gue beli satu buat coba Sisanya gue beli RGT ini RGT ini harganya lebih murah dari Xial ya Jadi sip lah Ini ada dua tipe yang berbeda Disini ada satu yang udah dibuka Ini tadinya harusnya dua juga Ini dua sama Axial satu Tapi Axial belum nyampe Kita langsung buka aja gak usah lama-lama ya Jadi ini Ini RGT 8.000 Eh RGT 8.000 RGT 86.100 Kalau yang ini Kalau yang ini RGT RC4 V2 Jadi beda tipe Yang ini lebih mahal dikit Yang ini lebih murah Kalau yang ini tuh yang 86.100 Ini harganya 3,7 juta Kalau yang ini tuh harganya 2,8 ya 2,8 atau berapa gue lupa bentar 2,6 Kita buka dulu Dari yang Lebih mahal ya cuy Yang ini Kita bakal buka dari yang RGT 86.100 Ini lebih mahal Tapi menurut gue Ini lebih mahal harganya Tapi Packagingnya lebih bagus yang ini Bingung juga gue Dan Oke kita buka aja langsung Ini yang RGT 86.100 Boxnya kayak begini Dan Kalau gak salah Bodinya tuh JK ya Kalian bisa lihat disini Ini Jeep JK ya Wrangler Kita langsung buka aja begini Oke langsung kebuka Wah begini doang dia Oke Langsung kebuka Dan disini ada Buku-buku lah ya Buku-buku kayak panduan dan segala macem Kayak begitu Dan disini langsung kita ngeliat ada mobilnya Mobilnya dibungkus bubble wrap Sama dikasih gini-ginian lah ya Oke oke Ini 1 banding 10 ya cuy Bentuknya JK Jeep JK Bodinya Warna merah cuy Ulas Spionnya 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 Weh Spionnya ilang 1 cuy Unboxingnya kayaknya Gak bervira banget ya Dibuka langsung keliatan barangnya Kayaknya gak seru gitu ya Iya gak Jared? Iya Lu kok gak nge-youtube lagi Jared by the way Masih Malah kasihan Oke 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 Kita langsung lanjut aja ke Si RGT 86.100 ini Ini harganya 3,7 Ini ada manual book Terus disini ada mobilnya Lipat kali nih Nah kita buka dulu bodinya kalian Nah ini clip buat bodinya gak ada satu Gue ada macam mana pula nih Mungkin ntar yang RC RC4 V2 gue bukanya satu aja Karena ini dua-duanya kan sama Jadi gue buka satu aja Yang ini gue buka nih Buat kalian contoh nih bodinya Plastik gitu ya Terus disini juga udah ada aksesoris-aksesorisnya Kalian bisa lihat tuh Kayak grillnya udah diganti Kapus ini udah diganti Vendor udah gak standar Terus ya seperti itu doang sih Bumper udah nempel di ininya ya Dikitnya Benernya gue gak terlalu paham banget nih Soal-soal RC gini Gue aja sempet masih bingung Dan nanya-nanya ke Mas JJ ya Thank you Mas JJ udah mau bantuin Dan ini dia Oh dia di kabel tis Dua gini tenang Gue punya senjata Oke kita potong dulu Aduh Oke Kabel tis udah kecopot satu Ini yang 86100 Kayak gini kitnya Wih lumayan oke sih Berat loh cuy Gue pikir nih mobil ginian enteng Ternyata berat Jadi ini udah ready to run Semuanya udah include ya cuy di dalam Udah ada dinamonya Terus udah ada ESC nya Terus udah ada servonya Receivernya Remote nya juga pun udah dapet ada di dalam sini Jadi ini udah tinggal colak baterai Eh tinggal ngecas baterai doang Terus lu tinggal jalan gitu Jadi santuy lah Mantep nih kotak baterai Dan kalian bisa lihat disini Ini cukup oke loh Dibandingin harganya aksial Aksial kan harganya lumayan mahal ya tuh Yang RTR nya tuh Bisa di atas 5 ya Di atas 5 juta Dan ini buat harga 3,7 menurut gue sih oke ya Gue gak terlalu jago nge-review ESC Jadi gue kasih tau apa yang gue liat aja ya Disini sih kakinya keren ya cuy Dia udah 4 link Mirip mobil beneran Terus udah kayak pake coil over gitu Tuh cakep Terus dibawahnya Ini transfer case nya di tengah ya Buat ngebagi Karena ini all wheel drive Ini 4WD ya Tuh disini gardanya 2 Ini tiang nya kalo kalian bisa liat Ya Jadi begini Ininya batang nya masih plastik Tapi ujung-ujung nya besi Terus Ininya apa namanya kakinya besi loh 4 link nya besi Dan bannya Gembos-gembos gini ya Karena emang ini buat off-road ya cuy Jadi dibikin kempes cuy Biar dapet grip gitu ya Ntar kita colok baterai Ntar gue contohin Karena di dalam udah ada yang sempet gue buka Dan udah gue Cas ya baterai Kalo ini ngecas baterai nya dari awal lagi lama lagi cuy Dan ini beginilah bentuknya cuy Cukup kokoh Ini bodinya gini Tinggal dipasang Terus dipasang clip nya Colok baterai nya jalan Oke kita liat lagi Ini kita singkirin dulu Kayak beginilah ya bentuknya ya Bisa liat Terus disini ada chargeran Chargeran nya kayak gini Simple doang Disini ada controller Kontrollernya Oke Kontrollernya begini Ini MT305 ya 2.4GHz Ini udah cakep sih Ya lumayan buat main-mainan Terus disini pengaturannya tuh Pengaturan trim segala macem ada disini Terus Pake baterai 4 biji Gitu Baterai nya ga dapet ya kalo baterai remote harus pergi lagi Ya cukup enak lah dipegang Buat harga segini gitu ya RC itu mahal cuy sebenernya tuh Ini aksesorisnya aja mahal Oke begini Udah Dalemnya Sisanya Ini baterai Baterai nya kayak gini cuy Masih NEMH ya cuy Binergy mereknya ya 2000mAh 72V Dan ini speknya kalo gua baca nih ya Yang 8100 tuh Motornya 20T brush Servo nya metal gear Talk nya 15kg Speed control nya HWS 1040 40A waterproof Itunya SC nya ya Transmitter nya MT303 24G Baterai nya ini Meha 2000mAh Jadi ini udah gua sikirin dulu yang satu udah Terus disini manual book Manual book seperti biasa Dari sini dikasih aksesoris aksesoris lagi Kayak ada snorkel Wiper Gagang pintu Jadi harus dipasang sendiri Tapi itu butuh peralatan khusus ya Hah Kalo ada alatnya gua pasang Lo beliin gua solder dulu peh Gua pasang Disini kebetulan Karena gua lagi gak di rumah gua sendiri Jadi peralatan tuh Kurang lengkap ya Disini spionnya aja Patah cuy Ini kayaknya bukan Ini bukan patah deh spionnya Bentar Tadi gua Oh ini spionnya nih cuy Ini kayaknya spionnya bukan patah Choplok doang Choplok Kita pasang gini coba Oke Ya begitulah kira-kira Terus disini bisa dipasang snorkel Jadi aksesorisnya udah lengkap Wiper segala Cuma harus dipasang sendiri lagi Disini masih polos semua ya Gagang pintunya semuanya polos Tapi yaudahlah ya Udah cukup lah Ini aksesorisnya juga lengkap Bodinya juga Catnya bagus ya Warnanya merah begini gua suka Terus materialnya juga Ya oke Ini ada tulisan brandnya RGT Ya begitulah biasa Oke sip Kita singkirkan dulu ini Kita lanjut lagi Ini yang RGT RC4 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 Gila Lebih murah nih harganya 2,2 koma berapa tadi? 2,6 Bodinya Range Rover ya 1 banding 10 juga Ini Adventure juga RC Offroad juga Gua Gua ngeliat ini Sebenernya tadinya gua salah beli Gua pikir Yang itu sama ini sama gitu Karena yang ini gua beli dari beda e-commerce Yang 86100 Sama yang RC4 ini gua beda e-commerce gitu ya Dia stocknya cuma sisa 2 Yaudah gua beli yang ini Terus gua liat-liat lagi Ini kok ada yang lebih murah Gua beli aja ternyata tipinya beda Yaudah gapapa Kita cek aja dulu Wah ini packagingnya lebih bagus nih Yang ini Sip Oke Alah ada lagi Udah packagingnya sih Lebih mantel dari yang itu Yang itu jadi secara set doang Tapi dari buka kardus utama juga Lebih gampang buka yang itu sih Dari dari buka yang ini Coba komen di bawah guys Bener-bener Kalau yang murah dibikin ribet Oh iya Beda kalo pemikiran orang lebih pintar tuh beda Tenang aja Makanya jadi kayak idiot gitu Oke lanjut guys Wah tuh kan packagingnya ini Lebih niat loh gila Gila gua tarik gua bikin naik Ininya doang yang cobot Iya dibikin jebakan-jebakan lupa ya Oke gini ternyata bukanya Oh gini 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 Oh ini ada manual book juga Sabar Wih dih warnanya Nardo Grey Gila boy Ini mobilnya Range Rover Ukuran 1 banding 10 Tapi kok lebih kecil ya Tapi Mungkin Ini dia bilang sih ukurannya sama-sama 1 banding 10 Tapi ini keliatan lebih kecil Menurut gua ya Ini kita buka dulu Bisa rapi Bisa dong Ini 1 banding 10 nih yakin Kok lebih kecil ya dari itu Apa itu bukan 1 banding 10 Atau 2 Tapi tulisannya 1 banding 10 sih Ini kayak gini Ini mobilnya apa ya LC ya Jadi ternyata Ini bodinya Renquisher ya Bukan Range Rover ya Karena tampilnya Range Rover nih Gua pikir Range Rover ternyata 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 kalo beli di e-commerce tuh Suruh pilih tipe apa yang kalian inginkan Gua kemarin lupa isi kayaknya Jadi isinya Dikininnya random gede Surprise Surprise Oke jadi ini warnanya Warnanya sih gua temen banget Gak buka Oh jauh kualitasnya Oke Ini bodynya kayak gini Material gini Gua lebih suka body yang ini Kenapa? Karena warnanya lucu Nah gede gini Dan kacanya bening Kalo yang itu kacanya hitam kan Jadi lebih realistik ini Cuma ini gak ada spionnya Oke sip Oke ini dia kitnya Lebih berantakan yang pasti yang jelas Daripada yang ini ya Yang lebih mahal Kalian bisa liat dan Beda juga size nya tuh Iya beda jauh Lebih panjang Padahal ini dibilang Itu juga banding 10 1 banding 10 Itu banding 1 banding 10 Ini 1 banding 10 Atau bedanya gini lah perbandingannya tuh Kalian bisa liat Ternyata bedanya jauh gitu Gua pikir sama aja sama aja Bahannya juga lebih asik Yang ini mainnya Karena yang ini bahannya Agak alot Terus asisnya Ini plastik ya? Tau deh Sama Ini 3,7 Ini 2,6 Iya lumayan Beda Cetiao lebih Beda 1 juta lebih Dan ini kita bisa liat disini Nih Ini kayak gini bentuk kitnya ya RTR juga Gua pikir Sama Salah beli gua Ternyata beda tipe ya Udah lah ya Ini motornya lebih kecil Terus transfer case lebih kecil Bateranya lebih kecil Dan Receiver ESC nya Jauh lebih Keren yang ini ya Servonya Di bawah Servonya di bawah Oke Sip Ini lebih 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 Cakep sih tuh Penataan Lebih kayak realistik Yang ini Bisa Dibilang dua-duanya waterproof Tapi gak tau dinamanya kuat atau gak Ini masih berlantakan Iya cuy Bener cuy Bener Ini udah semi-wertak lah Kabelnya rapih Kalau ini kabelnya Berlantakan Oke oke kita lanjut lagi Ini suspensinya juga udah 4 link Dia lebih pendek sasisnya ya Dan gardannya juga sama Dia Ini masih Ini udah 4 wheel Ini transfer case Ini plastik Terus pengait ke ujungnya Ini konektornya Kebongkol gardannya tuh besi Terus ininya Besi ya Terus suspensinya juga Coil over juga Cuman ini kayaknya Kalau yang ini Jepang Ini Cina nih Coil overnya Tuh Kurang asik cuy Kurang asik Nah ini kalau ini Coil overnya lebih main Yang ini kurang asik tuh Kita baca dulu speknya Motornya itu RC390 brush Terus servonya 3 kilo Kalau yang tadi 15 kilo Terus SC nya 40 ampere Waterproof Terus remote nya 24 juga Merknya tapi gak disebutin Di rasio 56 banding 1 Baterainya 1500 mAh Ini NIMH juga Lebih kecil ya Dan kalian liat lah Bisa lebih berantakan sih Daripada yang ini Dan ini gue ngangkat satu tangan Gampang kalau ini Lebih terjungkal ya Kalau bisa dan ini Oke sekarang kita tes jalan aja Yang ini Terus kita lihat yang ini Perbedaannya apa Dan kita Ini udah malam Mungkin besok kita bakal Tes jalannya di Luar ya Di taman gitu Yang ada rumput-rumput Yang biar asik gitu lah ya Sekarang kita tesnya Di dalam kamaranya dulu Sekarang gue coba pengen nyalain Yang ini dulu deh Coba cuy Kita colokin Kesini Yang ini kita colokin Baterainya udah Masih ada gak ya Ini sih abis kayaknya Nyalain Oh nyala tuh Wih ada lampu remnya tapi cuy Kalau ada fog lampnya Hoho cakep juga Sip Kita matiin dulu lagi Kita bongkar yang lainnya dulu Itu baterainya udah nempel ya Kalau yang itu Kalau yang ini baterainya terpisah dikasih Wah ini sih harus pakai pisau roti lah Oke Berantakan banget gila nih Maksudnya kamarnya Ada harga ada barang lah cuy Gue pikir nih tadi sama tipenya Oh remote-nya MT305 juga sama aja nih Remote-nya sama yang itu Iya sama yang ini Sekarang sama Bentuk sama Oke sama Tapi dia karena udah 2.4 Jadi walaupun kita nyalain 1 remote Misalnya nih Kan biasa kalo mobil remote jaman dulu ya Yang kelas main-mainan tuh Jaman dulu kita kecil 1 remote bisa berantakan kan Jalan semua Rame-rame gitu kan Kalau ini udah 2.4 ya Jadi Dia 1 remote 1 receiver Enggak 1 remote buat segala receiver Kayak mainan anak-anak itu Ini lebih Apa namanya Proper lah dibanding Mainannya anak-anak itu gitu Gue udah lama nge-vlog ngomong ke aku nih cuy Ya oke Sekarang kita mau Isi baterainya dulu Baru ntar kita coba jalan yang ini dulu Yang rentu user Terus baru kita Kasih jalan yang JK ya Kita bandingin gimana tenaganya segala macem Kalau yang JK kemarin sih gue udah sempet test Ada satu yang udah bisa Willy cuy Gile Kalau yang ini kita gak tau Kita cek dulu Kita isi dulu baterainya Oke Sip Oke cuy Ini baterai Pasalnya cuman gini Pake baterai Ini A berapa sih? A2 A4 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 Beda sih Tenaganya bedanya ya Oke Ini Kita pasang body dulu Terus dibatap Tapi Baterainya masih agak lemes ya Abis baterainya Yang merah dulu kali ya Kita test yang merah dulu aja Yael ini baterainya habis Soalnya masih baru banget Terkali merah tuh Lihat nih bawah situ Udah gua sempet rakit tuh yang merah tuh di bawah By the way nih cuy, chargernya cuman begini doang Chargernya begini, colok, terus beda Chargernya ternyata ga bisa digabung yang merah sama ini, beda tuh Jadi ini chargeran yang si Land Cruiser nya disini ya, harus buka dulu Dan yang Land Cruiser tadi ga dapet aksesori-aksesori apa-apa Kalo yang JK kan dapet tuh, kayak ada spion segala macem, gengang pintu, snorkel Kalo yang ini ga ada, dan chargernya bentuknya juga beda Ini lebih kayak mobil yang mainan ya bentuknya kayak gini Yang bener-bener mainan anak-anak, kalo ini kan lebih proper ya harusnya Oke, ini dengan Kita colok Plop Sip Ini tinggal juga, pilih gini doang Tep, udah taruh deh Oke, sekarang kita tes dulu kali ya yang merah ya Pak Oke cuy, ini kita udah pasang baterai yang ini, baterai nya lebih gede ya ukurannya Ini clipnya gua buka dulu, yang tadi clipnya yang baru di unboxing yang satu lagi clipnya Ini lebih berat daripada yang ini jauh ya tuh, kalian bisa liat tuh Beda ya kualitasnya, ternyata beda sejuta lebih Beda banget, jauh banget kualitasnya Gua salah beli coy, gua pikir tadi ini sama itu tuh sama Ga baca-baca gua, soalnya ga paham Tapi gapapa lah, buat perbandingan juga kan Mungkin kalian ada yang mau main-main gini juga sekalian Kita bikin perbandingan ya Jadi harus beli yang merah-merah Kalo menurut gua sih, saran gua Mending beli yang ini sekalian sih yang merah ini Tapi yang itu juga gua belum tau ya Karena kita ngetesnya juga belum panjang banget Karena baterai nya kan masih siap Jadi ntar aja di akhir video baru gua kasih tau Mungkin videonya dua part gua ga tau deh Oke Ini udah nyala Tuh Tuh, lebih kenceng kan? Jauh Nih, kalian bisa liat nih Tuh, lebih kenceng Dan ini kaki-kakinya juga enak Tapi yang tadi ada lampu remnya ya Yang ini cuma ada poklem doang Ini kaki-kakinya juga enak Tuh Lebih kenceng nih ini Ngetesnya harusnya di rumput-rumput ya Kalo di sini ga asik Bisa standing coy Tuh Stoopy malah Tuh Ini baterai penuh tapi ya Disini Paya tes dibatap lagi Paya Kita tanjakin aja Ga apa-apa Disini Tuh Gasnya jadi RC kalo yang udah proper Gasnya tuh bisa dicicil-cicil gitu ya cuy Kan kalo RC yang anak-anak mainan anak-anak banget Dipencet langsung gas pol Nah ini beloknya bisa dicicil tuh Lu liat nih Tuh beloknya bisa belan-pelan Bisa belok-belan-belan Bisa di gas belan-pelan Belok pelan-pelan Gas bisa belan-pelan Gas bisa belan-pelan Tuh Tuh Tanpa tenaga Kalo di gas pol terbalik mungkin Dan ini untuk Aduh Kaki-kakinya Kalian bisa liat tuh Cakep ga? Flexible banget kan? Tuh Cakep sih Tapi ga tau nih Ini kalo yang ini kan yang 86100 Gak tau kalo yang itu tuh Kalo yang ini sih udah gue coba Sempet coba Ini udah proper juga Jadi gini aja Udah ini coba tes jalan aja kayak gitu ntar Mungkin Kita pas udah siang baru Ketes di rumput-rumput ya peyak Ntar lu kendaraan yang itu Gue kendaraan yang ini Tabrak Jangan gak bercanda Kita tanjakin coba di batu-batu gitu Lebih tangguh yang mana ya Oke Ini oke Sekarang dua-duanya pengen gue Cas dulu baterainya Itu ada banyak ya Kan belinya ada 5 Ini 2 Yang satunya lagi 2 Yang kecilan tuh yang renflusor Sama aksial 1 Kenapa beli banyak? Karena banyak anak kecil disini Jadi saudara-saudara gue Pada main juga ya Dibeliin bapaknya Jadi sekalian gitu Gue pengen beli Bapaknya nitip juga Jadi dateng lah 5 ini Tapi yang aksial belum dateng Gue penasaran sebenernya Aksial perbeda Pengen bandingin gitu ya Kata Mas Jiji sih Yang paling oke aksial Tapi setelah gue liat ini sih Ini oke juga Tapi gue belum pernah ngeliat aksial kayak gimana Ini menurut gue ini udah cukup oke untuk Untuk pemula lah ya Tuh kenceng lagi Kalau yang aksial gimana gue ngetah Ntar coba aja tunggu Kalau udah dateng Gue update-nya mungkin di story aja lah ya Ini cuma selingan aja konten Biar gak bosen cuy Oke ketemu ntar siang deh Jangan-jangan Gue mau kesini Terus lewat ke kanan gitu Sampai jumpa 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 Terima kasih.